Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arif Poyono menilai bahwa setelah akhirnya kasus jiwa seraya masuk pengadilan, masyarakat memberikan selamat yang meriah pada para penegak hukum, khususnya kejaksaan agung. Sebab kasus jiwa seraya yang pada awalnya merupakan kasus pasar modal, kini menjadi kasus gorengan politik karena dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi. Kasus jiwa seraya dianggap pertaruhan nama Jokowi. Dengan masuk persidangan, maka tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh pihak lawan-lawan Jokowi terbantahkan. Misalnya ada tuduhan duit jiwa seraya mengucur ke kampanye Jokowi, kini hanya jadi fitnah semata, kata Arif dalam keterangannya. Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020. Arif sendiri mengapresiasi kinerja kejaksaan agung, khususnya dari para pendukung Jokowi yang turut membantu menguat kasus ini. Namun sebenarnya, ada persoalan penting dari kasus jiwa seraya yang merupakan masalah hukum, bukan masalah politik. Seolah-olah dengan mengadili yang terlibat kasus jiwa seraya untuk membersihkan, pemerintahan Jokowi padahal bukan itu intinya pegas dia. Arif mengatakan, sejak awal kasus ini kerap dikaitkan dengan Jokowi adalah fitnah belaka. Padahal, yang perlu dibongkar adalah dosa lama jiwa seraya yang kini ditimpakan pada pemerintahan Jokowi. Kesimpulannya, pemerintahan Jokowi hanya bernasib sial karena jiwa seraya sudah busuk sejak lama. Pemerintah Jokowi seperti tukang cuci piring kotor belaka yang menikmati makanannya adalah rezim dan komplotan yang lama, ungkap dia. Arif mengungkapkan, pada tahun 2008, saat pergantian direksi, posisi jiwa seraya sudah minus Rp15,7 triliun. Artinya jiwa seraya sudah rugi sebelum tahun 2008, sebelum direksi baru waktu itu diangkat. Namun anehnya mengapa kejaksaan melokalisir kasus jiwa seraya hanya di periode tahun 2008 sampai tahun 2018? Mengapa sebelum tahun 2008 tidak diusut, ujarnya heran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, sebagai institusi hukum yang profesional, harusnya kejaksaan mengusut tuntas mulai timbulnya kerugian jiwa seraya. Karena faktanya kerugian yang diwariskan sebelum 2008 itulah yang menjadi penyebab modus gali lobang, tutup lobang oleh direksi tahun 2008 sampai 2018. Bukankah direksi tahun 2008 sampai tahun 2018 bagian cuci piring kotor? Yang kemudian juga ditimpakan pada pemerintahan Jokowi. Mengapa kerugian sebelum 2008 tidak diusut, ungkapnya? Bahkan jika kejaksaan hanya melokalisir kasus ini pada kisaran tahun 2008 sampai tahun 2018, maka menurutnya, sangatlah wajar kalau ada kecurigaan ada, del, karena kerugian sebelum 2008 tidak dibongkar. Sebelumnya, nama Bakri Group disebut-sebut dan diduga menikmati investasi jiwa seraya pada waktu itu. Hal ini ditulis dalam laporan utama majalah Tempo, edisi tanggal 8 Maret tahun 2020. Dan kita semua tahu pada waktu itu Bakri memiliki posisi politik yang kuat pada pemerintahan masa SBY, terang arif. Arif pun bertanya-tanya, Apakah betul seperti kabar yang beredar bahwa Bakri telah melakukan, DEL, baik dengan Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk tidak mengungkit keterlibatan mereka pada kasus jiwa seraya? Pertanyaan ini muncul kalau kita membaca laporan utama Tempo, Bakri dirunut auditor terbelah, ujarnya. Arif menjelaskan, Selain tidak dibongkarnya kasus lama jiwa seraya sebelum tahun 2008, Kejaksaan juga masih gagal membongkar OJK yang merupakan lembaga pengawas yang bertanggung jawab penuh pada jiwa seraya. Kejaksaan belum memunculkan peran OJK dalam drama politik penegakan hukum jiwa seraya ini, khususnya Ir. Hussein M.M. sebagai kepala eksekutif pengawas pasar modal, kata Arif. Dia juga mempertanyakan, Bagaimana mungkin OJK selama ini mengizinkan jiwa seraya memasarkan produk JS Plan yang katanya menyalahi aturan sehingga menanamkan investasinya pada saham-saham yang berisiko tinggi? Menurutnya, rekam jejak Hussein ini juga memunculkan tanda tanya besar. Ketika Hussein menjadi direktur di PT Dana Reksa, terjadi kasus yang membuat beberapa pejabat Dana Reksa masuk penjara. Anehnya, kok bisa beliau mulus masuk menjadi pejabat di OJK yang punya kekuasaan pengawasan luar biasa? Akhirnya kita tahu, ternyata pengawasan OJK terhadap jiwa seraya bermasalah, sebutnya. Kini, kata dia publik bertanya-tanya soal keseriusan kejaksaan membongkar kasus jiwa seraya. Hanya drama politik penegakan hukum atau benar-benar mau membongkar kasus jiwa seraya sebagai kasus hukum? Kalau benar serius, maka kerugiaan jiwa seraya sebelum 2008 harus diusut dan juga keterlibatan OJK dalam kasus ini, katanya. Arief mengungkapkan, beberapa hari lalu kejaksaan menyatakan ada tersangka baru di kasus jiwa seraya yang akan diumumkan hari Senin kemarin tanggal 22 Juni tahun 2020. Katanya tersangka baru ini orang penting, yang konon dari pihak OJK dan perusahaan lama yang terlibat saham jiwa seraya. Tapi sampai detik ini kejaksaan agung belum mengumumkan tersangka baru. Malah juru bicara kejaksaan agung menyatakan bukti belum cukup untuk diumumkan menjadi tersangka. Ada apa ini? Jangan sampai kecurigaan soal ideal makin menguat dan drama politik penegakan hukum terbukti tukasnya. Akurat.co Jadi bagaimana menurut Anda?